Sudah satu jam makanan tak kunjung datang, ternyata driver ojol alami kejadian yang tak terduga. Tak dipungkiri, adanya layanan pesan antara makanan di aplikasi cukup memudahkan banyak orang. Pembeli hanya tinggal menunggu di rumah untuk diantarkan pesanannya. Namun, tak dipungkiri kejadian tak terduga bisa terjadi saat musan makanan secara daring. Salah satu contoh seperti yang dibaikan melalui akun TikTok ini. Dalam bungkahan, seorang wanita bercerita awalnya ada mempertip sebesar Rp5.000 kepada driver yang mengantar pesanannya. Namun karena terlalu lama, ia memutuskan tak jadi mempertip Rp5.000. Hampir satu jam menunggu, makanan yang dibesan wanita ini tak kunjung sampai. Padahal otak restorannya tak terlalu jauh dari rumahnya. Wanita ini kemudian mengecek peta di aplikasi dan terlihat driver yang membawa pesanan yang berhenti cukup lama. Saat sudah bergerak, ternyata motor driver berjalan sangat pelan. Pak, kalau lama sekali kenapa ya? Apa ada yang macet? Tayanya melalui pesan singkat di aplikasi. Pesan singkat itu tak dibalas dan pesanan wanita ini akhirnya tiba. Makanan dan minuman yang ia pesan ternyata sudah hancur berantakan dengan kuah yang tumpah. Ternyata, driver itu sempat mengalami kecelakaan di jalan. Tabrakan dengan sawah motor terjadi saat pesanan diantarkan. Driver Ojol yang merupakan seorang pria baru bayi itu meminta maaf karena makanannya tumpah. Aku yang minta maaf karena sempat bete datangnya lama. Tulisnya dalam unggahan. Wanita ini pun tak jari memberi uang tips besar 5 ribu namun 50 ribu. Ia berterima kasih makanannya sudah diantar dengan baik dan mendoakan agar driver itu sehat selalu. Video ini lantas menarik banyak perhatian publik. Beragam komentar menuhi unggahan. Drivernya keren tetap tanggung jawab walaupun badan masih sakit karena kecelakaan. Komentar warganet. Terima kasih buat kakaknya. Semoga lancar rezekinya. Buat Bapak Ojol semoga sehat selalu dan lancar juga rezekinya. Ujar warganet ini. Salah satu contoh kalau kita nggak boleh buat keputusan terburu-buru. Hebat buat Bapaknya. Tulis harganet di kolom komentar. Sementara itu hingga Senin 21 Februari. Video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 300 ribu kali di TikTok. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.